Buku kedua kisah si Rase terbang jilid 12. Selaka ia mengeluh dan segera bergerak untuk melompat ke belakang supaya pertempuran itu berakhir seri. Tapi, baru menarik tangan kanan Owui sudah menangkap tangan kanannya dan hampir berbareng, tangan kiri pemuda itu menepuk sikut kanannya. Si tua mencelos hatinya dan memberontak, tapi tidak berhasil. Keringat dingin mengucur dari dahinya, ia merasa pasti lengan kanannya akan terpukul patah. Di luar dugaan, sekonyong-konyong Owui meloncat ke pinggir dengan badan terhuyung. Elo Oyacu, katanya. Tenagamu benar hebat, aku tak keluk, bukan main rasa berterima kasihnya si tua. Bahwa Owui tidak menghantam lengannya, sudah merupakan suatu budi. Tapi, budi yang lebih besar adalah, ia sudah berlagak terhuyung, sehingga seolah-olah pertempuran itu berakhir seri dan sudah menolong mukanya di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, nama besarnya yang sudah dijaga seumur hidup, jadi tertolong. Itulah suatu budi yang benar-benar sukar dibalas. Buru-buru ia mencekal tangan Owui Seraya berkata sambil tertawa, saudara kecil, kau sungguh-sungguh seorang gagah yang mulia. Marilah kita omong-omong di situ, supaya tidak terganggu, dengan bergan dengan tangan, mereka masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba si tua melompat naik ke satu pohon besar dan menggapai, Owui turut melompat dan mereka lalu duduk di batang pohon. Di tempat ini kita bisa bicara dengan leluasa, kata orang tua itu. Owui menggangguk dan hatinya merasa sangat girang. Dari Ong Tiat Gok, aku mendapat tahu, bahwa Tuong adalah seorang si Ong bernama Hwi, kata si tua. Aku sendiri secin, bernama Naik Cie. Selama berkelana di kalangan Kangou, aku sudah pernah menemui banyak juga orang-orang gagah. Akan tetapi, orang yang seperti Tuan, yang berusia begitu muda dan berkepandaian begitu tinggi, baru sekarang aku pernah bertemu, lah berdiam sejenak dan kemudian berkata lagi, Tuan adalah seorang yang berhati mulia dan berpemandangan jauh, sehingga aku berani mengatakan, bahwa dalam merimba perselatan jarang terdapat orang gagah seperti Tuan. Tanpa malu-malu, aku, si tua, mengaku kalah terhadapmu, sesudah mengucapkan kata-kata merendahkan diri. Owui berkata, Chin Ya, Ya adalah panggilan untuk orang berpangkat atau orang yang berkedudukan tinggi, Bo Ampue ingin memohon sedikit petunjuk, Saudara kecil, janganlah kau menggunakan panggilan itu, kata Chin Naik Cie dengan para sungguh-sungguh. Begini saja, karena aku berusia lebih tua daripadamu, biarlah aku memanggil saudara kepadamu, sedang kau memanggil cinta aku. Dengan menaruh belas kasihan, kau sudah menolong luka si tua bangka. Ajukanlah segala pertanyaan dan aku akan menjawab sebesa-besaku, Ah! Jangan to aku mengatakan begitu, kata Owui dengan sikap jengah. Apa yang ingin ditanyakan olehku, adalah satu pukulan luar biasa yang tadi digunakan oleh Chin To'aku. Barusan, sambil melenggakkan badan ke belakang, To'aku telah mengirim satu pukulan luar biasa, yaitu lengan kiri disilangkan di atas lengan kanan. Pukulan itu yang mempunyai banyak perubahan aneh sudah membingungkan aku dan oleh karenanya, aku merasa sangat kagum dan kepingin tahu. Perkataan Owui menyenangkan sangat hati Chin Naik Cie. Sesudah dikalahkan, ia harus menepati janji dan memberitahukan hal yahual mengenai perampokan itu. Tapi di luar dugaan, sebaliknya dari menagih janji, pemuda itu sudah menanyakan suatu pukulan yang sangat dibanggakan. Olehnya dan yang merupakan salah satu pukulan rahasia dari Paket Kekun. Ia tersenyum seraya berkata, itulah suatu pukulan dari partai kami yang memang agak berguna dan dinamakan Song Tah Kie Bun, dengan dua tinju memukul pintu, secara terus terang ia segera menjelaskan lihainya pukulan itu dan perubahan-perubahannya yang luar biasa. Owui mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengajukan satu-dua pertanyaan untuk mendapat keterangan lebih jelas. Dalam rimba persilatan, setiap cabang yang sudah menjadi partai dan mempunyai banyak murid, sedikit banyak adalah cabang persilatan yang disedani orang. Paket Kekun juga pernah mengalami zaman makmurnya dan di suatu masa, nama besarnya tidak kalah dari partai-partai kenamaan lainnya, seperti Taike, Patkua dan sebagainya. Pada waktu bertempur melawan Chin Nai Chie, Owui telah memperhatikan setiap pukulannya, sehingga ia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tepat. Semula, Chin Nai Chie masih sungkan membuka rahasia terlalu banyak, tapi karena setiap pertanyaan Owui mengenakan Jitu Intisari Paket Kekun, maka pada akhirnya, ia tidak dapat menahan lagi hatinya dan lalu memberi keterangan sejelas-jelasnya. Di samping itu, Owui juga menambah dengan pendapatnya sendiri dan komentarnya itu telah membuktikan bahwa ia sudah menyelami dasarnya ilmu silat Pat Kekun. Satu jam sudah lewat, tapi mereka belum juga turun dari pohon. Kawan-kawan Chin Nai Chie yang mengawasi dari sebelah kejauhan, tak tahu apa yang dibicarakan. Mereka hanya melihat kedua orang itu bicara sambil tertawa-tawa dan menggerak-gerakan kaki tangan seperti orang sedang bersilat. Sesudah lewat beberapa lama, mereka tidak memperhatikannya lagi. Semakin beromong-omong, penghargaan Chin Nai Chie terhadap Owui jadi semakin tinggi. Saudara Owui, katanya, Pat Kekun adalah cabang persiratan yang sangat lihai. Hanya sayang, aku belum mencapai puncaknya, sehingga kena dirubuhkan olahmu, cinta aku, jangan kau bicara begitu, kata Owui. Dengan setulus hati, aku mengagumi ilmu silat Pat Kekun. Sekarang sudah sore dan tak pantas aku meminta pelajaran lebih banyak lagi. Di hari kemudian, jika datang di Paksia, aku tentu akan mengunjungi tol aku untuk memohon lagi petunjuk-petunjuk yang lebih jelas. Untuk sementara, kita berpisahan saja, sehabis berkata begitu, ia menyoja dan bergerak untuk melompat turun. Orang tua itu kaget dan berkata dalam hatinya, sebelum bertempur, kita sudah berjanji, bahwa jika aku kalah, aku harus memberitahukan kepadanya hal yahwal perampokan ini. Tapi ia hanya menanyakan soal-soal ilmu silat dan tidak menagih janjiku itu. Ah, aku mengerti. Pemuda ini ingin memberi muka kepadaku. Tapi mana bisa aku melanggar janji memikir begitu, lantas saja ia berkata, tunggu dulu. Saudara O, jika tidak berkelahi, kita tidak bersahabat. Sesuai dengan janjiku, biarlah sekarang aku memberitahukan seluk-beluk peristiwa ini, baiklah, kata O. Sebenarnya, aku pun mengenal siang pocin. Aku sungguh tidak mengerti, mengapa Mako Nyo mendadak membinasakannya, sehabis berkata begitu lantas saja ia menuturkan apa yang dulu dialaminya di siang kipo. Kejujuan O Ngui yang telah bicara berterus terang, lagi-lagi mengagumkan Cinai Cie. Saudara O, katanya, penuturanmu telah mengingatkan aku apa yang sering dikatakan orang, bahwa Budi Semangko Nasi, harus dibayar dengan seribu uang emas. Bahwa kau tidak melupakan Budi Mako Nyo adalah suatu bukti, bahwa kau laki-laki sejati. Tadi kau mengatakan, bahwa kau tak mengerti, mengapa Mako Nyo begitu tega membinasakan siang pocin. Kecintaannya. Apa kau menduga, dua putra Mahit Hang itu adalah anaknya siang pocin O. menggaruk-garuk kepalanya. Sebelum menutup mata, Cie Cieng telah mengatakan, bahwa dua anak itu bukan putranya, katanya lah adalah seorang pintar, tapi sekarang ia benar-benar bingung. Saudara kecil, kata Cinai Cie. Waktu kau berada di siang kipo, apakah kau pernah bertemu dengan seorang kongcu agung O Ngui terkesiap, seolah-olah orang baru tersadar dari pulasnya. Waktu berada di siang kipo, ia hanya memperhatikan siang pocin yang duduk berduaan bersama Makit Hang dan beromong-omong di bawah pohon. Sebagai bocah yang baru berusia belasan tahun, ia sama sekali tidak memperhatikan lirikan-lirikan antara Makit Hang dan si kongcu mahal. Sambil mengawaskan Cinai Cie, ia menanya, apakah kau maksudkan si kongcu yang diiringi oleh Hong siang tei dari Pak Kwa Bun Benar, si tua mengangguk. Waktu itu hokongcu dilindungi oleh Hong siang tei, O Ngui bengong dan alisnya berkerut. Ia coba mengingat-ingat kejadian yang dulu itu sambil berkata dengan suara perlahan, hokongcu, hokongcu, hektometer. Orangnya cakap. Ya, memang mirip-mirip dengan kedua bocah itu, Cinai Cie menghela nafas panjang seraya berkata, di ini waktu hokongcu adalah seorang pembesar tinggi yang diurut dengan kemuliaan, kekuasaan dan kekayaan. Mengenai kekuasaan, beliau hanya kalah setingkat dari Hong siang, kaisar. Mengenai kekayaan, apapun juga yang diinginkan olehnya, tentu diberikan oleh Hong siang. Tapi, sesudah berusia setengah tua, masih terdapat suatu ganjalan yang tidak memuaskan hatinya. Ganjalan itu adalah, beliau tidak mempunyai putra atau puteri. Apakah Hong Kongcu yang sekarang dikenal sebagai hokong antanya O Ngui? Benar, jawabnya. Beliau adalah hoktaiswe yang pernah menjadi Tau Tong, Panglima Besar, dari bala tentara Bo Anciu, pernah menjadi Congtok Provinsi Hunlam dan Kui Chiu, Congtok Provinsi Sucuan dan sekarang menjabat pangkat Taichu Taipo, pembesar agung yang menilik putra mahkota, merangkap pengpul siang siye, menteri peperangan, hektometer. Sekarang aku mengerti, kata O Ngui. Dua anak itu adalah putranya hoktaiswe dan ia telah memerintahkan kalian untuk menyambutnya, bukan begitu, membantah Cinaik Sie. hoktaiswe masih belum mengetahui, bahwa ia mempunyai dua putra dan kami pun barusan saja mengetahuinya, sesudah diberitahukan oleh Mako Nio, O Ngui manggutkan kepala dan berkata dalam hatinya, tak heran barusan Mako Nio merah mukanya. Guna kepentingan anaknya, dengan menahan malu, ia sudah membuka rahasia itu kepada orang luar, hoktaiswe hanya memerintahkan kami untuk menilik keadaan Mako Nio, kata pula orang tua itu. Tapi dengan merabah-rabah maksud beliau, kami mengambil putusan, paling benar mengajak Mako Nio pulang ke Pak Hia. Sekarang, suaminya meninggal dunia dan ia tak mempunyai senderan lagi. Di kota raja, Mako Nio bisa berkumpul dengan hoktaiswe dan kedua putranya. Aku merasa, penghidupan itu adalah sepuluh kali lipat lebih baik daripada melakukan pekerjaan Piao Kio. Saudara O, aku memohon supaya Kasudi membantu kami dengan membujuk Mako Nio, pikiran O Ngui kusut sekali. Mendengar perkataan Cinai Cie, ia mengakui, bahwa itu adalah paling baik untuk Mahithang dan dua putranya. Tapi dalam hatinya ia merasa ada apa-apa yang kurang tepat, hanya ia belum bisa mengatakan. Apa itu yang kurang tepat? Sesudah memikir beberapa saat, ia menanya pula, bagaimana dengan Siang Po Chin? Bagaimana ia bisa berada dalam rombongan kalian? Siang Po Chin bekerja pada hoktaiswe atas pujian Ong Si Ye Hang Tue, menerangkan Cinai Cie. Karena ia mengenal Mako Nio, maka ia turut datang kemari, paras muka O Ngui lantas saja berubah. Kalau begitu, apakah ia membunuh Cie Tolako atas perintah hoktaiswe tanyanya? Si tua menggeleng-gelengkan kepala. Bukan, bukan begitu, ia membantah. Hoktaiswe yang selalu teruruk dengan pekerjaan, mana tahu Mako Nio sudah menikah dengan si orang si Cie. Beliau memerintahkan kami datang ke sini untuk kernah nyelidiki, karena didorong dengan peringatan, dengan rasa cinta, yang dulu. Sekarang aku sudah menyuruh dua saudara untuk pergi ke kota Raja Guna melaporkan kejadian girang ini kepada hoktaiswe yang sudah pasti akan merasa girang sekali, bagi O Ngui, segala apa sudah menjadi terang. Pada hakikatnya, ia merasa, bahwa dalam urusan ini, ia tak dapat menyalahkan hokongan atau maithong. Tentu saja si yang pocin tidak pantas menurunkan tangan jahat terhadap Cie Ceng, tapi karena ia sudah membayar hutang dengan jiwanya sendiri, maka soal itu boleh tak usah dibicarakan lagi. Ia hanya merasa sedih dan penasaran, karena mengingat nasib Cie Ceng yang sangat buruk. Sebagai seorang jujur dan kasar, semenjak dulu ia sudah mengetahui, bahwa dua anak itu bukan anaknya. Tapi ia sudah menutup mulut dan baru membuka rahasia pada waktu hampir menarik napas yang penghabisan. Makin dipikir O Ngui jadi makin kasehan, sehingga suaranya bergemetar ketika ia berkata, Cinto aku, urusan ini sudah terang semua. Aku memohon maaf, bahwa aku terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, ia memberi hormat dan melompat turun ke bawah. Kero melompat pemuda itu sudah mengejutkan sangat hati Cinai Cie. Batang dan daun pohon sedikit pun tidak bergoyang dan kenyataan ini membuktikan, bahwa waktu melompat, O Ngui sama sekali tidak meminjam tenaga dari pohon itu. Kepandaian itu adalah kepandaian yang tak bisa diukur bagaimana tingginya. Cinai Cie mengakui bahwa andai kata ia berlatih terus dalam sepuluh tahun, belum tentu ia bisa memiliki ilmu entengkan badan yang begitu tinggi. Ia merasa heran, sungguh heran bagaimana seorang yang begitu muda sudah mempunyai kepandaian yang sedemikian lihai. Dengan rasa masgul, ia meloncat ke bawah dan ia melihat O Ngui sudah masuk ke rumah batu, lengso yang sudah merasa bingung, girang sekali melihat kembalinya O Ngui. Melihat paras kakaknya yang guram, Sinona tak berani menanya apa-apa. Tak lama kemudian, Ong Tiat Gok datang dengan membawa sebakul nasi, daging masak angsio dan tiga botol arak. O Ngui lantas saja menuang arak itu, tapi sebelum ia meminumnya, lengso sudah mengeluarkan sebatang jarum perak dan mencelupnya di dalam arak untuk menyelidiki, apa arak itu mengandung racun atau tidak. Sebegitulah Mama Kounio masih berada di sini, mereka tak akan berani menaruh racun, kata O Ngui. Muka Merithang lantas saja berubah merah. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, O Ngui terus minum air kata-kata itu sehingga tiga botol arak kosong semuanya. Dalam keadaan mebuk, ia menengkurap di atas meja dan lalu tidur menggeros. Waktu tersadar pada esokan paginya, punggungnya ditutup dengan jubah panjang. Ia yakin bahwa hal itu tentu dilakukan oleh adiknya. Dengan penuh rasa berterima kasih dan kasehan, ia mengawasi si nona yang sedang berdiri di depan jendela dengan beberapa lembar rambutnya berkibar-kibar di tiup angin pagi. Jemoi ia memanggil. Hektometer, sahutnya sambil. Memutar. Badan. Dan. Lalu menghampiri. Kau tak tidur tanya O Ngui seraya memandang muka adiknya yang lesu. Semalam aku lupa memberitahukan, bahwa dengan adanya Mako Nio, kita tak usah khawatir gangguan mereka. Tengah malam tadi Mako Nio telah keluar dan sampai sekarang ia belum kembali, kata si nona. Ia berjalan keluar dengan indap-indap, seperti khawatir kau tersadar, maka aku pulantas pura-pura pulas, O Ngui terkejut dan lalu membuka pintu. Bersama lengsung ia segera pergi ke hutan, ke tempat berkumpulnya kawanan Cina Ixie. Benar saja di situ sudah tidak terdapat seorang manusia. Tertambat di satu pohon, mereka menemukan dua ekor kuda yang rupanya sengaja ditinggalkan untuk mereka berdua. Tak jauh dari dua kuda itu, terdapat dua kuburan baru, tanpa pertandaan apa-apa, sehingga mereka tak bisa menebak, mana kuburan Cia Cheng, mana kuburan Siang Po Chin. Dengan hati duka, O Ngui memandang dua gundukan tanah itu. Yang satu suami, yang lain musuh besar, pembunuh suami, katanya di dalam hati. Akan tetapi, di mata Mako Nio, mereka berdua mungkin tak banyak bedanya. Mereka hanya merupakan dua manusia yang mencintai Mako Nio, tapi tidak dicintai, dan mereka hanyalah orang-orang yang bernasib buruk, yang sudah mengorbankan jiwa untuk Mako Nio. Mengingat begitu, ia menghala nafas berulang-ulang. Sesudah itu, ia lalu menceritakan kepada Leng Soh segala pengalaman dan pembicaraan dengan Chinai Chie kemarin. Oh begitu kata Leng Soh. Chinai Chie dikenal oleh mendiang guruku dan ia mempunyai gelaran mentereng, yaitu, Papi Lo Chia, Lo Chia yang bertangan gelapan. Aku tak nyana, dia sekarang sudah menjadi anjingnya bangsa Boan. Oh to aku, kita boleh tak usah mengenal dia lagi, benar, sahut seng kakak. Hektometer menggerendeng Leng Soh. Dengan istri mencintai satu tai chu tai po pengpo siang si ye, memang lebih baik chie cheng mati siang siang, tak salah, lebih cepat mampus, memang lebih baik, sahut Ohui. Dengan berendeng, mereka lalu berlutut beberapa kali di hadapan dua kuburan itu. Chie to aku, siang kong cu, kata Ohui dengan suara parau. Tak peduli apa semasa hidup, kalian telah membuang budi atau mendendam sakit hati terhadapku, sesudah kalian berpulang ke alam baka, budi dan sakit hati itu sudah lunas semuanya. Mengenai Mako Nio, ia sekarang sudah berenang dalam kemewahan dan kekayaan. Aku hanya memberitahukan kalian, supaya kalian jangan ingat-ingat padanya, sehabis bersembahyang, sambil menuntun dua ekor kuda itu, Ohui dan Leng Soh lalu meninggalkan hutan. To aku, kemana kita sekarang pergi tanya si Nona. Paling dulu cari rumah penginapan, jawabnya, kau harus tidur sampai puas. Aku tak mau adikku sakit, mendengar kata-kata adikku, bukan main senangnya Leng Soh. Ia mengawasi seng kakak dan tertawa manis Tia Leng Soh pulas nyenyak sekali, sampai lohor baru ia tersadar. Sesudah mencuci muka, seorang diri ia keluar dari rumah penginapan dengan mengatakan mau ke pasar untuk membeli barang. Waktu kembali ia membawa dua bungkusan besar. To aku, katanya sambil tertawa, coba tebak, barang apa yang dibeli olahku melihat pada bungkusan itu terdapat cap toko pakaian Loh Yuhok, Ohui menyahut, apa kita menyamar lagi Leng Soh lalu membuka dua bungkusan itu yang masing-masing berisi sesta pakaian, pakaian lelaki yang berwarna hijau muda dan pakaian perempuan, berwarna kuning muda. Sesudah makan malam, si Nona minta kakaknya mencoba pakaian baru itu yang ternyata agak terlalu panjang dan terlalu besar, sehingga ia lantas mengeluarkan gunting, benang dan jarum dan mulai mengecilkannya di bawah sinar lilin. Jie Moai, kata Ohui. Menurut pikiranku, paling baik kita sekarang pergi ke Pak Hia untuk melihat-lihat keramaian, Leng Soh tertawa seraya berkata, Benar tidak dugaanku. Itulah sebabnya, aku sudah membeli dua setel pakaian baru, supaya orang jangan mencertawai pakaian gadis dusun yang jalan-jalan di kota raja, Jie Moai, kau benar pintar memuji seng kakak. Memang, kita, orang dusun, sekarang ingin menemui pentolan-pentolan di bawah kakinya anak Allah, Kaisar, dan menonton itu pertemuan para Chiang Bunjin dari Hokong Chu, kata-kata itu yang dikeluarkan dengan sikap acuh-ta'acuh, bernada angker sekali. Apa maksud Hokong Chu dengan mengadakan pertemuan Chiang Bunjin itu tanya si nona sambil terus menjahit. Bagaimana pendapatmu terang-beragaikan siang? Jawabnya, dia tentu ingin menjaring orang-orang gagah di seluruh negeri untuk dijadikan kaki tangannya, Leng Soh mesem, di dalam hati ia yakin, bahwa orang gagah yang tulen belum tentu sudi menghadiri pertemuan itu. Tapi, kenapa orang gagah yang seperti kau tak mau menghadiri pertemuan itu tanyanya sambil tertawa? Aku belum termasuk orang gagah, kata Owui. Ia berdiam sejenak dan berkata pula sambil menghela nafas. Hektometer. Jika ayahku masih hidup, jika ia menyatroni dan mengacau pertemuan itu, hasilnya tentu mengembirakan sekali, aku rasa, kepandainmu sendiri sudah cukup tinggi untuk mengganggu kokohnya. kata si nona. Bukankah baik jika kau mengacau sedikit rencananya? Menurut taksiranku ada seorang sahabat yang pasti akan pergi ke situ, siapa tanya Owui. Kau jangan berlagak pilon, kata seng adik. Owui memang sudah menebak siapa yang dimaksudkan Leng Soh, sehingga ia lantas saja berkata, belum tentu dia datang, ia berdiam sejenak, seperti orang berpikir, dan berkata pula, mengenai Wan Kou Nio, aku masih merasa sangsi, apa dia kawan atau lawan? Leng Soh tertawa. Jika aku mempunyai lawan yang menghadiahkan Gio Hang Hang, aku rela bermusuhan dengan semua manusia di dunia ini, katanya sambil tertawa. Baru saja Leng Soh mengucapkan perkataan itu, di luar jendela mendadak terdengar suara seorang wanita, baiklah. Aku pun menghadiahkan K seekor Hang Hang SRT serupa benda menyambar masuk dari kertas jendela. Dengan cepat Owui menyambar garisan kayu dan menghantam benda itu yang lantas saja jatuh di meja, dan dengan berbareng, tangan kirinya mengebas api lilin yang segera padam dan ruangan itu jadi gelap bulita. Omong-omong dengan memadamkan lilin. Sungguh bagus kata pula suara wanita itu. Mendengar suara itu yang menyerupai suara Wan Chieiei, jantung Owui memukul keras. Wan Kou Nio ia memanggil. Hampir berbareng, ia mendengar tindakan kaki yang sangat tenteng yang menyingkir dari bawah jendela. Owui menyulut lilin dan dari sinar penerangan, ia melihat muka lengso yang berubah pucat. Mari kita menyelidiki, ia mengajak. Kau saja sendiri, jawab si nona. Hektometer menggerendeng Owui, kakinya tidak bergerak. Ia mengambil benda yang barusan ditimpuk dari luar dan ternyata benda itu adalah satu batu kecil. Orang itu sangat luar biasa, katanya di dalam hati. Bagaimana ia bisa mendengari di bawah jendela, tanpa diketahui olahku walaupun mengetahui, bahwa lengso merasa sangat kurang senang, ia membuka jendela dan melongo keluar. Di luar gelap gulita, sunyi senyap, tanpa seorang manusia. Dengan hati masgul, ia menutup jendela dan mendekati adiknya. Sudah malam, baik toh aku pergi tidur, kata lengso. Aku belum ngantuk, jawabnya. Tapi aku merasa capai, kata si nona. Besok pagi-pagi kita sudah mesti berangkat, baiklah, kata Owui yang lalu bertindak keluar dan kembali di kamarnya. Malam itu, ia tak bisa pulas. Sambil gulak-gulik di atas bantal, rupa-rupa pikiran masuk ke dalam otaknya. Ia ingat Wan Chieie, ia ingat Tia Lengso, ia ingat peristiwa Marith Hang dan Chie Cheng. Sampai jam 4 pagi, barulah ia bisa pulas. Besok paginya, dengan membawa pakaian Owui, Lengso mengetuk pintu kamar pemuda itu. Otoako, lekas bangun ia memanggil. Ada barang baik untukmu. Begitu pintu terbuka, si nona bertindak masuk, menaruh pakaian itu di atas meja dan lalu keluar lagi. Owui segera menukar pakaian dan ternyata, bahwa pakaian baru itu, yang semula terlalu panjang dan longgar, sekarang pas persis di badannya. Semalam, waktu kembali ke kamarnya, Lengso baru saja mulai menjahit, sehingga dapatlah ditaksir, bahwa semalaman suntuk si nona mengerjakan pakaiannya. Dengan rasa berterima kasih, ia segera pergi ke kamar adiknya dan berkata sambil menyoja, J.M.O.I., terima kasih banyak untuk kebaikanmu. Terima kasih apa kata seng adik sambil tertawa. Lain orang menghadiahkankah seekor kuda yang sangat bagus? Owui terkejut. Kuda apa tanyanya? Mereka lantas pergi ke pekarangan belakang dan benar saja, seekor kuda bulu putih tertambat di tambatan kuda. Owui kaget bukan main, karena kuda itu adalah kuda yang dulu ditunggang Tiopo Ansan dan belakangan digunakan oleh Wan Chieiei. Tadi pagi, baru saja aku bangun, pelayan hotel ribut-ribut dan mengatakan, bahwa pintu depan dibuka pencuri, menerangkan Lengso. Sesudah diselidiki, tak ada kehilangan apapun juga, tapi di pekarangan belakang tertambat kuda itu, yang tak diketahui kapan datangnya, sehabis berkata begitu, ia mengangsurkan satu bungkusan sutera kepada Owui dan di atas bungkusan itu tertulis, dipersembahkan kepada Ow Siang Kong dan Tiako Niu. Owui membukanya dan, matanya membelalak. Ia terperanjat, karena isinya adalah seekor giyok hang, burung hang yang terbuat dari batu giyok, yang tiada bedanya dengan giyok hang yang pernah dihadiahkan kepadanya oleh Wan Chieiei. Apa giyok hang ku jatuh? Apa dicuri olehnya Owui menanya diri sendiri, sambil merogoh satu. Tapi giyok hang itu masih tetap berada dalam sakunya dan ketika dikeluarkan, ternyata kedua giyok hang tiada bedanya, hanya yang satu menghadap ke kiri, yang lain menghadap ke kanan. Dalam bungkusan itu terdapat sehelai kertas dengan tulisan, kuda kembali pada majikannya, hang dihadiahkan kepada pendekar wanita, lagi-lagi Owui terkejut. Kuda itu bukan milikku, pikirnya. Kenapa dikatakan, kuda kembali pada majikannya? Apa dia ingin aku mengembalikannya kepada Tio Samko? Ia mengangsurkan kertas itu dan giyok hang kepada lengsos raya berkata, Wan Kounio juga menghadiahkan seekor giyok hang kepadamu. Aku bukan pendekar wanita, kata si nona sesudah membaca tulisan itu. Giok hang itu bukan untukku, bukankah di atas bungkusan terang-terangan ditulis Tio Kounio kata Owui. Dan semalam, ia pun telah berjanji untuk menghadiahkan giyok hang kepadamu, lengsung mengangguk seraya berkata, Jika kau mengatakan begitu, biarlah aku menerimanya. Wan Kounio begitu baik hati, tapi aku tak mempunyai apa-apa untuk membalasnya, sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan ke arah utara. Di sepanjang jalan tak ada kejadian penting dan Wan Kounio pun tak pernah muncul lagi. Mereka berjalan tanpa menyebut-nyebut lagi halnya nona itu, tapi di dalam hati, mereka selalu mengingatnya. Setiap kali mereka bicara di dalam kamar, Wan Kounio seolah-olah berada di luar jendela. Setiap kali mereka berpapasan dengan penunggang kuda, hati mereka terkesiap, seperti juga penunggang kuda itu adalah Wan Chieie. Perjalanan ke Pak Hia bukannya dekat. Perjalanan itu harus ditempuh dengan melawan salju, hujan dan angin. Semakin lama, lengsung kelihatan jadi semakin kurus, mungkin karena terlalu capai. Akhir-akhirnya, sesudah menderita banyak kesengsaraan, mereka tiba juga di Pak Hia dan pada suatu hari, sambil merendengkan kuda, mereka masuk ke kota raja. Selagi masuk di pintu kota, Ong Hwi melirik adiknya dan lapat-lapat, ia seperti melihat jatuhnya sebutir air matelengso di atas tanah. Ia tidak melihat tegas, karena pada saat itu, si nona melengoskan mukanya. Tiba-tiba saja Ong Hwi merasa sangat menyesal dan ia mengeluh dalam hatinya, Ah! Guna apa aku datang ke Pak Hia? Guna apa? Waktu itu adalah zaman Kaisar Tianlong, kapan seluruh Tiongkok aman dan makmur dan kota Pak Hia menjadi pusat segala kemewahan dan keindahan. Ong Hwi dan Tia lengsung masuk dari pintu Ceng Yang Bun. Terlebih dulu mereka mencari rumah penginapan dan minta dua buah kamar. Sesudah makan tengah hari, mereka keluar jalan-jalan di jalanan raya yang ramai dan diapit dengan gedung-gedung besar dan indah. Sesudah mondar-mandir tanpa tujuan lebih dari satu jam, Ong Hwi membeli kembang gula dan bebuahan dan memakannya bersama lengso sembari berjalan. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemereng dan melihat berkerungunya sejumlah orang di sebidang tanah lapang. Setelah didekati, orang-orang itu ternyata sedang menonton pertunjukan seorang penjual silat. Ong Hwi jadi tertarik. Jie Moai, mari kita lihat, katanya. Mereka lalu mendesak maju dan melihat seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar berdiri di tengah gelanggang dengan tangan mencekal golok. Cuan Tuan, sekarang aku hendak bersilat dengan ilmu golok subun cuhoat, katanya sambil menyoja. Aku memohon Tuan Tuan suka memberi pengajaran dan jika terdapat bagian-bagian yang kurang benar, sesudah memasang kuda-kuda, ia mulai bersilat dan memperlihatkan macam-macam pukulan, seperti tai pengtian Cie, Garuda membuka sayap, kim ki tolip, ayam emas berdiri dengan satu kaki, huai tiong pogot, mendukung bulan, si Cheng Pei Hood, si Cheng memberi hormat kepada Seng Buddha, dan lain-lain. Pukulan-pukulan itu dapat dikatakan dijalankan menurut peraturan, hanya gerakan kakinya kosong, tidak mantap, dan sabetan-sabetan goloknya agak melayang, tidak bertenaga, sehingga pertunjukan itu tiada harganya untuk ditonton. Ong Hui merasa geli dan berkata dalam hatinya, aku memang sudah lama mendengar, bahwa orang di kota raja kebanyakan hanya bisa omong besar, tapi tidak berisi. Baru saja ia menarik tangan lengsung untuk meninggalkan tempat itu, dari antara orang banyak tiba-tiba terdengar suara tertawa dan cacian. Hei ilmu golok apa yang dipertunjukkan olohmu? Ilmu golok kentut anjing si penjual silat tentu saja jadi gusar sekali. Dengan mata mendelik, ia membentak, kurang ajar kau. Ilmu goloku adalah subun tuhoat yang tulen. Apa ada bagian yang salah? Jika benar, aku ingin minta pengajaranmu, hampir berbareng, seorang pria yang bertubuh kekar dan mengenakan seragam buhoat, pembesar militer, melompat masuk. Baiklah, katanya. Aku bersedia untuk memberi pelajaran, sehabis berkata begitu, ia menghampiri si penjual silat dan mengambil goloknya. Mendadak secara tak disengaja, ia melihat Ongwi. Untuk sejenak, ia tertegun dan kemudian berteriak dengan suara girang, Oto aku. Kau datang di Pakia? Hahaha. Kau adalah ahli silat golok pada jaman ini. Cobalah jalankan sejurus dua jurus, supaya bocah ini bisa membuka matanya. Begitu lekas orang itu masuk ke gelanggang, Ongwi dan Lengso sebenarnya sudah mengenali, bahwa ia adalah Hong Tiat Gok, seorang tokoh dari Eng Jau Gan Heng Bun. Waktu mengejar Mahir Hong, ia nyamar sebagai perampok dan sekarang ia ternyata seorang buhoa. Ongwi tahu, bahwa dia adalah seorang polos, bukan manusia licik. Ia tersenyum seraya berkata, kepandaianku tak ada artinya. Ong Toako, kau sajalah yang memperlihatkan kemahiranmu, Ong Tiat Gok jadi malu hati. Ia tahu, bahwa kepandaian Ongwi banyak lebih tinggi daripadanya dan di hadapan pemuda itu, mana ia berani memperlihatkan kepandainya. Maka itu, ia lantas saja melemparkan golok yang dicetalnya. Mari katanya sambil tertawa. Ong Toako, Nona ini si, si Tia. Ya, Tia Kowenio, mari kita minum beberapa cawan. Dengan kalian datang sebagai tamu, aku mesti mengambil peranan cuan rumah. Ia menarik tangan Ong Wai dan lalu. Berjalan pergi. Si penjual silat tentu saja tak berani cari urusan dengan seorang pembesar dan tanpa mengatakan suatu apa, ia lantas saja menjemput goloknya. Sambil berjalan, Ong Tiat Gok berkata dengan suara gembira, Ong Toako, orang kata tidak berkelahi, tidak jadi sahabat. Aku benar-benar kagum melihat ilmu silatmu. Biarlah besok aku memberi laporan kepada Hok Tai Suwe. Ia tentu akan memberi jabatan penting kepadamu. Aha. Kalau sudah kejadian begitu, aku sendiri akan dipayungi olahmu, tiba-tiba suaranya berubah perlahan. Ong Toako, katanya separuh berbisik. Kau tahu bagaimana keadaan Mako Unio sekarang? Bersama kedua putranya, ia sekarang berdiam dalam gedung Tai Suwe. Hidup beruntung dan mewah. Hok Tai Suwe tidak kekurangan apapun jua. Ia hanya kekurangan anak. Mungkin sekali di satu hari Mako Unio akan diangkat menjadi Tai Suwe Hujin. Hahaha. Jika Toako tahu, hari itu sudah pasti Toako tak akan bertempur dengan rombongan kami. Bukankah begitu sehabis berkata begitu, ia tertawa terbahak-bahak. Ong Wui hanya mengangguk, ia tak mengeluarkan sepatah kata. Ia menganggap bahwa sesudah suaminya meninggal dunia, Marit Hang memang merdeka untuk menikah lagi. Akan tetapi, mengingat nasib Chie Cheng, hatinya jadi duka sekali. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah restoran besar, yang di depannya digantung merk Yeng Lau, Loteng atau restoran termpat berkumpulnya orang-orang gagah. Begitu melihat Ong Tiat Gok, pelayan buru-buru menghampiri seraya berkata, Ong Tai Jin, Siang Siangka sudah datang. Mau makan apa? Apa mau minum arak dulu? Baiklah, jawabnya. Hari ini aku mengundang dua orang sahabat yang berkedudukan tinggi. Kau harus membuat sayur-sayur yang paling lezat. Tak usah Tai Jin memesan, kata si pelayan sambil mengantar tetamunya ke sebuah meja dengan kursi yang indah. Sambil minum arak, Ong Hui menyapu seluruh ruangan dengan matanya. Ia mendapat kenyataan, bahwa sebagian besar tamu berpakaian seragam militer atau orang-orang dari rimba Persilatan. Restoran itu ternyata adalah langganan orang-orang dunia Persilatan. Makanan di kota raja tentu saja berbeda dengan makanan di kota-kota lain. Lebih-lebih karena Ong Tiat Gok ingin mempertahankan muka, maka sayur-sayur yang dipesannya semua sayur kelas satu. Sambil makan, Ong Hui tak hentinya memuji lezatnya makanan itu. Sesudah mencegeluk belasan cawan arak, tiba-tiba terdengar masuknya sejumlah orang di kamar sebelah dan tak lama kemudian, mereka mulai berjudi. Tian Ong Kiu, Makan semuanya demikian terdengar teriakan seseorang. Ong Hui terkejut karena suara itu kedengarannya tak asing lagi. Kawan lama kata Tiat Gok sambil tertawa. Cintu aku ia berteriak. Coba tebak, siapa yang lagi bersantap denganku Ong Hui lantas saja ingat, bahwa yang dipanggil Cintu aku mestinya Cinai Cie, C yang bunjin dari Pak Kekun. Tak peduli teriak seorang di kamar sebelah. Tak peduli kau punya tamu babi atau tamu anjing. Keluarlah, mari ikut jajal-jajal peruntungan. Tak apa kau mencaci aku, tapi jangan kau mencaci seorang sahabat baik, kata Tiat Gok Seraya tertawa. Ia bangun berdiri dan berkata pula sambil menarik tangan Ong Hui, Ong To Aku, mari kita lihat. Begitu mereka menyingkap tirai dan bertindak masuk ke kamar sebelah, Cintu Cie menengok dan ia kaget tak kepalang. Aduh! Kau teriaknya dengan girang. Sungguh tak dinyana sambil mendorong kartu, kartu Pai Kiu terbuat dari tulang, ia bangun berdiri dan lalu memukul kepalanya beberapa kali. Maaf! Maaf! Benar-benar aku kurang ajar, katanya Seraya tertawa. Siapanya nah yang datang adalah Ong To Aku. Mari, mari! Kau jadi Cong, bandar, Ong Hui mengawasi dan ternyata, di seputar meja Pai Kiu berkumpul belasan orang dengan Cina I Cie sebagai Cong. Antara mereka, kira-kira separuh terdiri dari orang-orang yang pernah menyerang rombongan Hui Ma Piau Kiu dengan menyamar sebagai perampok. Ia mengenali si orang Sita yang bersenjata Lui Chin Tong, si orang Sisiang Kuan yang menggunakan santian Tui dan si orang Siliap yang bersenjata pedang. Melihat kedatangannya, ruangan yang tadi ribut dengan mendadak berubah sunyi senyap. Sambil menyeja keempat penjuru, Ong Hui berkata, Terima kasih atas kebaikan cuan-cuan yang sudah sudi mengajak aku turut berjudi, sesudah saling mengucapkan kata-kata merendah. Orang Siliap itu berkata, Ong To Aku, Ayolah, Kau jadi Cong. Apa kau bawa uang? Aku sedang mujur. Gunakanlah dulu uangku. Sambil berkata begitu, ia mendorong tiga bungkusan uang ke arah Ong Hui. Ong Hui adalah seorang yang pandai bergaul. Biarpun ia tak punya rasa simpati terhadap orang-orang itu yang menjadi kaki tangan bangsa Boan, tapi karena melihat sikap mereka yang manis dan juga karena ia sendiri memang gemar berjudi, maka ia lantas saja berkata, Biar cinta aku saja yang menjadi Cong. Siaw Pei hanya mau coba-coba sedikit. Lihat toh aku, simpan dulu uangmu. Kalau uangku sudah habis, baru aku pinjam, lah menengok dan berkata pula, Jie Mo Ai, apa kau mau turut? Sin On A tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak, biar aku bantu kau mengangkut peraknya saja, katanya. Chin Nai Chie tidak berlaku sungkan lagi dan lalu mencuci kartu serta melempar biji-biji dadu. Ong Hui dan Ong Tiap Gok lantas saja turun ke gelanggang. Semula, karena datangnya seorang luar, beberapa buhoa agak kikuk, tapi sesudah beberapa lama, suasana jadi gembira kembali dan semua orang bisa berjudi dengan memusatkan seantara perhatiannya. Ong Wimen kecil, ada kalah, ada memanglah berjudi tanpa perhatian, karena pikirannya sedang bekerja di jurusan lain. Hari ini adalah P.W.E. Ceok Kau, bulan 8 tanggal 9, pikirnya. Lagi 5 hari perayaan Tiong Chiu. Pesta besar untuk menyambut pertemuan para Chiang Bun Jin yang dihimpunkan oleh Ho Kong Chiu, kebanyakan akan diadakan pada harian Tiong Chiu. Mungkin sekali bangsat Hong Jin Eng, sebagai Chiang Bun Jin dan Go Ho Bun, akan datang ke sini. Tapi andai kata ia tak datang, aku masih bisa mencari tahu halnya dalam pertemuan itu. Orang-orang ini adalah pembantu-pembantu yang dipercaya oleh Ho Kong Chiu. Banyak sekali untungnya jika aku bergaul dengan mereka, sesudah mengambil keputusan itu, ia mulai main dengan gembira. Selang beberapa lama, kartunya mulai dapat angin dan dalam sekejap, ia sudah menang kurang lebih 500 tahil perat. Selang satu jam lebih, Chiang mulai terganti dengan malam dan semakin lama orang main semakin besar. Tiba-tiba di luar terdengar suara tindakan sepatu, tirai tersingkap dan tiga orang kelihatan berjalan masuk. Melihat mereka, Ong Tiat Gok lantas saja bangun berdiri dan berkata dengan sikap menghormat, Aha! Toa Suko, Jiyesuko, kalian juga datang, semua orang yang berjudi turut menyambut dengan macam-macam panggilan, Ada yang memanggil Chiutu Aya dan Kenji Aya, ada pula yang menggunakan istilah Chiutai Jin dan Ketai Jin. Ong Wui dan Leng So lantas saja bisa menebak siapa mereka itu. Mereka tentunya Chiutia Chiao dan Ken Tiat Yo dari Eng Jiao Gan Heng Bun, kata Ong Wui dalam hatinya. Mereka memang mempunyai nama yang tidak kecil, ia mengawasi dan mendapat kenyataan bahwa Chiutia Chiao bertubuh kurus kecil, tingginya tidak lebih dari 5 kaki, usianya baru kira-kira 50 tahun, tapi rambutnya sudah berwarna putih, Sedangkan Kiat Yo, yang berusia sedikit lebih muda dari kakak seperguruannya, berbadan jangkung kurus, tangannya mencekal pipa-pipian hu, pada makuannya tergantung rantai emas dan gerak-geriknya seperti seorang bangsawan. Melihat orang yang ketiga, Ong Wui agak terkejut, karena ia mengenali bahwa orang itu bukan lain daripada Inti Ong Siang yang dulu pernah bertemu dengannya di Siang Kipo. Rambutnya orang itu sudah berwarna dauk dan ia kelihatannya banyak lebih tua. Begitu masuk, Metu Inti Ong Siang menyapu muka Ong Wui, tapi ia tidak memperdulikan, karena menganggap pemuda itu sebagai seorang pemuda desa biasa. Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan di Siang Kipo, Ong Wui baru berusia 12 atau 13 tahun, Chinnai Chiao buru-buru bangun berdiri seraya berkata, Chiu Toako, Ken Chieko, aku mohon memperkenalkan kalian dengan seorang sahabat. Inilah Ong Toako yang mempunyai kepandayan tinggi lah baru saja datang di kota ini, Chiu Tia Chiao dan adik seperguruannya hanya mengangguk sedikit. Sebagai orang-orang ternama di kota raja, mereka tentu saja tidak memandang sebelah Metu kepada Ong Wui yang dianggapnya sebagai pemuda desa. Sementara itu, Tiat Gok mengawasi Lengso dengan rasa heran, karena si Nona sama sekali tidak menegur kedua saudara seperguruannya, sedang ia pernah mengaku mengenal mereka. Ia tentu saja tak tahu bahwa pada ketika itu, si Nona bicara sembarangan saja untuk memancing dirinya. Lengso sendiri hanya tersenyum sambil manggut-manggutkan kepalanya dan Tiat Gok tak berani menanya apa-apa. Sesudah menjadi Chong dua kali lagi, Chinna Chie menyerahkan kepada Chiu Tia Chiao. Dengan kedatangan tiga musuh baru, pertaruhan lantas saja berubah besar. Ong Wui semakin mujur. Belum setengah jam ia sudah menang ceribu tahil lebih yang paling apes adalah Chiu Tia Chiao. Baru jadi bandar, sebagian besar ruangnya sudah hamblas. Sesudah menjadi Neng sekali lagi dengan kekal hati yang lebih hebat ia mendorong Kartu Seraya berkata, Aku lagi sial. Jietu E, biarlah kau yang jadi bandar, Kartu Ken Tia Chiao sedang-sedang saja, tak mujur dan juga tak sial. Ong Wui terus dapat angin, dengan beruntun ia mengeduk kira-kira sembilan ratus tahil lagi, sehingga di depannya penuh dengan tumpukan perat. Anak desa lagi disayang oleh malaikat uang, kata Tiat Gok sambil tertawa. Mari, kau saja yang jadi bandar, baiklah, kata Ong Wui yang lalu mencuci kartu. Dadu dibuang dan kartu-kartu dibagi. Ong Wui membuka kartunya yang ternyata dua kartu pertama delapan mata, sedang dua kartu yang kedua sepasang panteng, nama kartu, dan ia makan dua orang. Biarpun kalah, Ciu Tia Chiao tidak jadi mendongkol dan Ken Tia Chiao pun menerima kekalahan dengan sikap tenang sambil tertawa-tawa dan guyon-guyon. Orang yang uring-uringan adalah N. Tiong Siang dan semakin ia marah-marah semakin besar kekalahannya. Akhirnya, dengan mata melotot ia mendorong semua sisa uangnya yang berjumlah kira-kira 200 tahil. Selelah kartu dibuka, ia keok lagi, 3 mata dimakan 3 mata, 9 mata dimakan 9 mata. Muka inti Ong Siang lantas saja berubah pucat. Ia mengangkat tangan dan mengebrak meja, sehingga kartu. Biji dadu dan uang pada meloncat ke atas. Kartu si anak desa ada setanya teriaknya, mana bisa begitu gila? 3 mata makan 3, 9 makan 9. Biarpun mujur, tak mungkin mujur sampai begitu. Ento aku, kata Cinaik Siye. Jangan kau bicara sembarangan. Ong Toako adalah seorang sahabat baik, semua orang mengawasi inti Ong Siang dan kemudian memandang Ong Wee. Orang-orang yang pernah menyaksikan kelihayanya pemuda itu, semua menduga, bahwa ia tak akan tinggal diam tuduhan main curang yang bersembunyi dalam kata-kata inti Ong Siang. Mereka yakin, jika sampai bergebrak, si orang Siin akan mendapat malu besar. Tapi di luar dugaan, Ong Wee tak jadi gusar. Menang kalah adalah kejadian lumrah dalam perangan, katanya sambil tersenyum. Perlu apa into aku jadi panas perut tiba-tiba inti Ong Siang bangun berdiri dan membuka tali ikatan pedangnya yang tergantung di pinggang. Semua orang menduga ia mau turun tangan, tapi mereka tidak mencegah. Harus diketahui, bahwa terjadinya perkelahian karena gara-gara judi adalah kejadian biasa di kota raja. Tapi inti Ong Siang bukan mau bertempur. Sambil meletakkan pedangnya di atas meja, ia berkata, pedangku ini paling sedikit berharga 500 tahil perak. Mari kita bertaruh 500 tahil sekali. Pukul pedang itu indah sekali dengan sarungnya yang tertah tamas dan batu-batu permata dan dapat ditaksir, bahwa harganya memang tak kecil. Baiklah, kata Ong Wee sambil tersenyum. Sambil mengambil kartu dan biji dadu, inti Ong Siang berkata, kali ini satu lawan satu, aku dan si anak desa. Lain orang tak boleh turut, Ong Wee segera mengambil 500 tahil dan mendorongnya ke depan. Lemparlah dadu, katanya dengan suara tenang. Inti Ong Siang memegang dua biji dadu dalam tangannya dan menggoyang-goyang beberapa kali. Sesudah meniup keras, ia melontarkannya. Sebuah dadu lima meter, yang sebuah lagi empat meter, jadi semuanya sembilan meter, yang mana berarti, bahwa ia berhak menarik empat kartu terlebih dulu. Begitu melihat kartunya, paras mukanya lantas saja berseri-seri. Anak desa, kali ini kau tak bisa mengele lagi. Katanya seraya membuka tangan kirinya, di mana terdapat dua kartu dengan sembilan meter, dan setelah ia membuka telapakan tangan kanannya, terlihatlah sepasang Tianpei. Ong Wui sendiri tidak membuka kartunya. Dengan jari ia merabah-rabah muka kartu dan kemudian, ia menaruh keempat kartu itu, dengan ditengkuratkan, di atas meja, dua di depan dan dua di belakang. Anak desa bentak Inti Ong Siang. Balik kartumu karena merasa pasti menang, ia segera menyapu lima ratus tahiluang Ong Wui ke hadapannya. Jangan terburu nafsu, lihat dulu kartu Ong Toh Ako, kata Tiat Gok. Ong Wui tak mengeluarkan sepatah kata. Ia melonjorkan tiga jarinya dan perlahan-lahan menepuk belakang keempat kartunya. Sesudah itu, ia mendorong empat kartu itu yang lantas saja bercampuran dengan kartu-kartu lain yang sudah dibuang. Kau menanglah katanya sambil tersenyum. Bukan main girangnya Inti Ong Siang. Tapi, baru saja ia niat mengejek si anak desa, secara kebetulan matanya melihat meja dan semangatnya terbang. Mukanya pucat dan ia mengawasi meja dengan mata membalak. Mengapa? Di muka meja yang dicat merah terdapat peta dari empat kartu itu. Dua kartu yang di depan adalah sepasang tiangsam, sedang dua kartu di belakang, yang satu tiga mata. Yang lain enam mata, sehingga jika dipersatukan terdapatlah kartu Cie Cun Po. Apa yang mengagumkan adalah peta kartu itu yang sangat nyata dan setiap matanya seolah-olah menonjol ke atas. Bahwa dengan sekali menepuk Ong Wui sudah dapat melakukan itu, merupakan bukti, bahwa ia memiliki luakang dan ilmu yang sukar ditaksir tingginya. Para penjudi adalah ahli-ahli silat dan melihat kejadian itu, tanpa merasa mereka bersorak-sorai. Muka Inti Ong Siang jadi merah padam. Dengan kasar, ia mendorong pedang dan pehak ke depan Ong Wui. Cepat-cepat ia bangun dan lalu berjalan keluar. Sambil mencekal pedang, Ong Wui memburu Seraya berteriak, Into aku, aku tak bisa menggunakan pedang. Guna apa pedang ini? Seraya berkata begitu, ia mengangsurkan pedang tersebut kepada Inti Ong Siang. Inti Ong Siang tidak menyambuti. Ia mengawasi dan berkata, apakah aku boleh tahu nama tuan yang terhormat sebelum Ong Wui sempat menjawab, Ong Tiat Gok sudah mendului, sahabat ini si Ong bernama Hwi, Ong Wui. Ong Wui, Inti Ong Siang berkata seorang diri. Tiba-tiba ia seperti baru mendusin dari tidurnya. Ah ia mengeluarkan seruan tertahan. Kita pernah bertemu di Soatang, di Siang Ki P.O. Oh, benar, kata Ong Wui. Aku pernah bertemu muka dengan India, hanya sayang barusan India tidak mengenali, muka Inti Ong Siang jadi semakin pias. Ia menyambuti pedang itu yang kemudian lalu dilemparkan ke atas meja. Tak heran. Tak heran katanya sambil menyingkap tirai dan lalu berjalan pergi dengan tindakan lebar. Semua orang lantas saja ramai bicara, dan ada yang memuji kepandayan Ong Wui, ada yang mencela Inti Ong. Siang yang dikatakan berjiwa kecil dan marah-marah karena kalah berjudi. Perlahan-lahan Ciu Tia Ciau bangun berdiri dan sambil menunjuk tumpukan perak di depan Ong Wui, ia menanya, Saudara O, berapa jumlah uangmu? Empat lima ribu tahil, jawabnya. Sambil mengocok-ngocok dadu dalam tangan kirinya, tangan kanan Ciu Tia Ciau merogoh saku dan mengeluarkan sebuah amplop yang lalu diletakkan di atas meja. Baiklah, katanya. Kita berjudi satu kali lagi, di atas amplop itu tidak tertulis apapun juga sehingga tak diketahui apa di dalamnya. Semua orang menganggap Ong Wui akan menolak tantangan yang luar biasa itu. Bagaimana jika di dalamnya hanya terisi selembar kertas putih? Tapi di luar dugaan, tanpa memikir dan tanpa menanya, ia mendorong semua perak seraya berkata, baiklah Ciu Tia Ciau dan Ken Tia Ciau saling mengawasi dengan perasaan kagum. Di dalam hati, mereka memuji pemuda itu yang luar biasa dan tidak memandang harta dunia. Ciu Tia Ciau segera menjemput dadu yang lalu dilemparkannya dan hasilnya tujuh mata, sehingga Ong Wui paling dulu menarik kartu, sedang ia sendiri mendapat giliran yang ketiga. Sesudah melirik kartunya dengan sikap acuh-ta'acuh, ia membaliknya dan menepuknya dua kali di atas meja. Semua orang mengawasi dengan mata membelalak dan kemudian bersorak-sorai. Mengapa mereka bersorak? Ternyata, empat kartu itu, dua di depan dan dua di belakang, telah melesak masuk di meja dan muka kartu rata dengan permukaan meja. Andai kata seorang tukang kayu memahat meja itu dan memasukkan kartu-kartu tersebut ke dalam lubang yang dipahatnya, dia pasti tak akan bisa melakukan secara begitu sempurna seperti yang dilakukan oleh Ciu Tia Ciau. Nilai kartu itu tidak tinggi, yang di depan lima matu dan yang di belakang enam mata. Ong Wui lantas saja bangun berdiri. Ciu Tia, katanya Seraya tertawa. Maaf, kali ini aku kembali menang berbareng dengan perkataannya, ia melemparkan kartu-kartunya ke atas. Di lain saat, empat kartu itu melayang turun ke atas meja dan jatuh dengan mengeluarkan suara plak-plak dan, lho. Empat kartu itu pun melesak masuk di meja, muka kartu rata dengan permukaan meja, dua di depan dan dua di belakang. Dengan menggunakan Eng Jau Lat, tenaga kuku Garuda, yang sudah dilatih puluhan tahun, Ciu Tia Ciau telah memperlihatkan kepandainya dengan menepuk kartu-kartu. Kepandain itu memang sudah hebat bukan main. Tapi di luar dugaan, apa yang diperlihatkan Ong Wui berlipat ganda lebih hebat. Dengan melontarkannya ke atas, ia dapat melakukan apa yang dilakukan Ciu Tia Ciau dengan menepuk. Itulah kepandain yang sungguh belum pernah dimimpikan oleh setiap orang dan kekagetan mereka adalah sedemikian besar, sehingga mereka tak dapat bersorak lagi. Dengan paras muka tenang Ciu Tia Ciau mendorong amplop itu kepada Ong Wui Seraya berkata, hari ini kau benar-benar mujur, ternyata empat kartu pemuda itu bernilai pet-petkan yang di depan 8 meter dan yang di belakang pun 8 meter. Ong Wui tertawa dan mendorong balik amplop itu. Ciu Tia Ciau, katanya. Barusan kita hanya guyon-guyon dan tak boleh dianggap sebagai sungguhan, Alis Ciu Tia Ciau berkerut dan berkata dengan sikap keren, Saudara O, jika kau menolak, kau seperti juga menghina aku, si orang Ciu Ciu. Jika aku yang menang, aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi. Apalah yang dipertaruhkan olehku adalah sebuah rumah yang baru dibeli olehku di Soan. Bubun. Rumah itu tidak besar dan juga tidak kecil, tanahnya hanya seluas empat bau, sambil berkata begitu, ia mencabut sehelai surat rumah dari dalam amplop itu. Semua orang terkejut. Mereka tanyana, pertaruhan itu ada sedemikian besar. Mereka tahu, bahwa sebuah gedung di daerah Soan Bubun paling sedikitnya berharga selaksa tahil perak. Seraya mengangsurkan surat rumah itu kepada O, Ciu Tia Ciau berkata, Hari ini kau diikuti malaikat harta. Sekarang kita berhenti saja. Kalau kau menolak rumah ini, artinya kau memandang rendah kepadaku. O, Ciu Tia Ciau berkata, Kalau begitu, baiklah aku menerima saja. Nanti, sesudah mengambil alih, aku akan mengundang saudara-saudara sekalian untuk berjudi lagi, Semua orang lantas saja mengiakan dengan hati gembira. Ciu Tia Ciau segera menyoja dan bersama Ken Tia Tio, lalu meninggalkan rumah makan itu. Tak lama kemudian, O, W, dan Leng So pun meminta diri dan kembali ke rumah penginapan. Memang sudah nasibmu harus menjadi seorang kaya raya, kata Leng So seraya tertawa geli. Biarpun ingin menolak, kau tak bisa menolaknya. Gigi Ye Tong Tin, kau telah meninggalkan rumah dan tanah. Siapa duga, baru saja datang di Pak Hia, kau kembali mendapat sebuah gedung, orang Ciu Tia Ciau itu dapat dikatakan seorang gagah, kata O, W. Kepandayan yang dipertunjukkannya bukan kepandayan yang bisa dimiliki oleh sebarang orang. Aku tak nyana dalam kalangan pembesar negeri terdapat orang begitu, bagaimana dengan gedung itu? Tanya Leng So, mau ditinggali atau mau dijual?